PEMIRSA Low profile banget Saya rasa susah ya orang tuh Untuk tidak jatuh hati sama Pak Jokowi Karena memang melihat kinerjanya bagus Kalau lihat dari survei pun juga 70-an persen puas dengan kinerja Jokowi Iya Apa itu yang menjadikan PSI Semacam diehardnya Jokowi? Ya beliau adalah pilihan terbaik saat ini Dan hasil kerjanya saya pikir Menjadi bukti nyata Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan hasil kerjanya Bagaimana misalnya dia berhasil Menurunkan angka pengangguran Padahal setiap tahun tercetak 3 juta angkatan kerja Angka kemiskinan Iya, angka kemiskinan, inflasi Dan bagaimana dia Ini sih, saya salut dengan beliau itu Dia mau mengambil resiko juga Bagaimana dia membangun dari pinggir Kalau kita bicara soal Indonesia Timur misalnya Berapa sih jumlah penduduk di sana Kalau mau berpikir hanya politik elektoral Fokus aja di Jawa, Sumatera misalnya kan Tapi dia bangun Bahkan untuk fasilitas-fasilitas komunikasi Yang tidak visibel untuk perusahaan swasta membuat Karena dia tahu kapan balik modalnya Orangnya di situ sedikit Ongkosnya gede Tapi itu dibutuhkan kan Jadi bagaimana dia membangun orang ya Membangun orang Mau susah, mau tidak populis gitu ya Tapi memang itu kita butuhkan Kalau mau melihat Harkat orang itu bisa naik Harus dibangun semuanya itu Apa yang masih menjadi kekurangan Pak Jokowi ini? Kurang waktu aja Kurang waktu ya? Iya Hanya waktu Berarti harus nambah lagi satu periode Harus nambah lagi Karena memang proyek-proyek yang dia bangun Itu semua baru kita bisa lihat Kalau ada sustainability dari kebijakan ya Dan itu butuh waktu memang lebih dari satu periode Nanti kalau setengah jalan Lalu ganti Belum selesai Disetop Akhirnya kita jadi buang-buang percuma Jadi memang kurang waktu deh Nah kenapa tidak memilih Pak Prabowo? Kayaknya ada yang salah dari Pak Prabowo nih Enggak Pak Prabowo Ya kalau omong kelebihan ya Beliau itu menurut saya orang yang persisten Persisten loh Ya kan dia sudah nyalon beberapa kali nih Meskipun gagal terus Gagal terus ya Persistensinya Persistensinya harus diacungi jempol Karena tidak semua orang punya persistensi kayak gitu Dan modal Terus kedua Beliau itu orang yang Gak ragu-ragu untuk minta maaf sih sebenarnya ya Kalau kita lihat salah statement Dikecam Oh iya minta maaf Kadang orang susah untuk minta maaf Tapi beliau mau minta maaf juga Gampang membuat kesalahan Gampang juga minta maaf ya Setidaknya begitu kan Jadi gak terlalu ngeyel juga Tapi track record beliau Mohon naaf Kalau kita bicara soal Menjadi pemimpin Mengorganisir manajemen daerah Atau apalagi negara Saya tidak melihat track record itu ada di beliau Satu Lalu kemudian Kedua Terkait dengan kasus pelanggaran hak kasih manusia Ya Kita ini punya kepala negara cuma satu loh Dan Ya saya pikir harus bebas dari kasus pelanggaran HAM Sudah pernah diskusi sama Pak Perbo Diskusi panjang Belum pernah sih Tapi singkat 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 mungkin agak lama ya Dulu pas jadi reporter Setelah jadi ketua umum partai belum ya Duduk sebagai ketua umum partai Belum 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 Tapi pengen suatu saat bisa berdiskusi sama Pak Perbo Iya dong pengen tahu juga sih Sebenarnya Apa yang lebih jauh daripada Pemikiran-pemikiran Pak Perbo Kalau Pak Perbo membuka kesempatan Netizen bisa nanya apapun Saya pikir itu akan mengurangi jarak sih Karena kita Ya Melihat beliau itu memang Agak distance Agak distance Ya Anak muda merasa ada distance Merasa distance Ini jelas Jokowi banget nih ya Ya dong Pak Jokowi Saya nggak pernah ngerasa Istana itu sekarang menjadi rumah rakyat Yang semua orang bisa datang Ya mungkin dulu ada eranya Gus Dur ya Itu juga kayak gitu Sekarang nih Ada lagi ya Pak Jokowi ini Dan kita merasa Kalau udah berdialog sama beliau tuh Nggak merasa beliau kepala negara Ya kita menghormati Dan deg-degan juga nih Duduk sama kepala negara Tapi dia memperlakukan Orang-orang itu seperti Kita nih satu derajat Egaliter Egaliternya tuh keras sekali Memberi masukan Itu juga nggak harus Sungkan dan sebagainya Jadi Keren lah untuk anak muda Pak Dan tidak jaim ya Nggak jaim Nggak jaim banget Nggak jaim banget malah Sis Ini 4 tahun Jadi selain Intellectual Accept size tadi ya Perda Saria sama Perda Injil Ini kan juga mengalami Banyak fitnah Yang sifatnya personal ya Berpengaruh pada keluarga Dulu ada Mungkin kita sudah sama tahu ya Ini bagaimana mengelola ini nih Nah Kalau saya yang penting Supporting system Jadi Keluarga saya tuh solid Dari awal Ketika saya berpikir Soal mau Masuk ke politik Suami saya udah ikut Dalam proses itu Jadi kita nih berpikir sama-sama Mempertimbangkan plus minusnya sama-sama Dan Komunikasi kan juga bagus Artinya dia tahu saya ngapain Saya tahu dia ngapain Dan Itu yang paling penting sih Keluarga terdekat saya Ibu saya Adik-adik saya Semuanya tahu Dan kita solid Dan kita saling mendoakan Jadi Ketika ada apa-apa Buat saya Yang penting supporting system Saya harus solid dulu Dan kemudian Pertama-tamanya Ketika jadi korban hoax Agak ini juga sih Kok begini amat Gitu ya Dan yang bikin kaget Karena banyak orang yang percaya Itu yang saya kaget Apalagi waktu itu Yang termasuk yang percaya Orang yang kenal loh Parma saya Nah bagaimana meyakinkan orang Bahwa itu tidak benar Nah akhirnya makanya Ketika saya pertama Men-challenge Pembuat hoax itu Minta dia keluarin aja Video panasnya Katanya ada Terus tapi mau di-keep Supaya saya panas dingin dulu Kan orang jadi mikir Beneran ada Apalagi sudah beberapa video panas Politisi kita lihat Akhirnya ketika saya challenge Dan ternyata memang gak keluar Dalam batas waktu yang saya tetapkan Akhirnya akunnya menghilang Itu kan jadi bukti bahwa saya benar Nah sejak itu Saya dapat pelajaran penting Bahwa hoax harus dilawan Dengan kebenaran Jangan didiemin Ketika kita mendiamkan Dan berharap masalah Selesai dengan sendirinya Nanti orang juga akan tahu Kebenarannya Tidak akan terjadi Harus dikonfrontir Dan sekarang makanya Kemarin pas ada hoax kedua Saya laporin ke polisi Bukan karena saya Gak benci Kepada yang Menyebarkan Saya pengen memberi efek jerah aja sih Gitu Jadi Supaya orang tuh tahu Ada konsekuensi loh Ketika kita menyebarkan Berita bohong Nah Ternyata bener What doesn't kill you Make you stronger Sekarang saya Lumayan agak Mulai tough Mati rasa sih Artinya kalau ada Ada ini Ya Udah gak Gak bikin saya Gak susah tidur sama sekali Saya makan tetap napsu Tetap ketawa ketibi Sama teman-teman Gitu Jadi Buat saya gak ngefek Cuma tinggal Harus kita konfrontir Dan sekarang kan ada undang-undang ITE Kita manfaatkan dengan Dengan baik Jadi satu lagi Ini ketua umum partai Pasti sangat aktif Kemana-mana Meninggalkan keluarga Ketemu dengan banyak orang Muda Cantik Pintar Tidak bisa Tidak membuat suami cemburu nih Sejauh ini aman 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 ya Aman Aman Saya follow up dia kok selalu Ngapain Ngapain Dan yang penting itu tadi kan Komunikasi bagus Gitu ya Jadi suami saya juga tahu Kenal semua sama penggul Kan kita cuma sembilan Iya Dia kenal semua sama Tony Kenal sama Semuanya kenal gitu kan Jadi Karena suami saya juga ngeliat Kita nih lingkungannya kayak gimana Makanya dia percaya Meskipun saya sering keluar kota Sering ketemu orang Dan Histori saya kan juga Ini Anak baik-baik Iya Jadi hidup di tengah masyarakat Yang masih menganggap Pria dominan ya Ini She's Grace Sangat populer Suami tidak merasa Terdominasi Saya harap sih itu tidak Saya sih berusaha banget Saya berusaha selalu mengingat Bahwa Kalau saya di luar ini ketum Saya di rumah bukan ketum Saya berusaha selalu mengingat itu sih Bagaimana memang Ketum Lalu di rumah sebagai istri Ibu dari Berapa anak maaf? Dua Dua anak gitu Gimana tuh itu mengaturnya? Ya Gimana ya Gak ada teorinya sih Yang penting Kan dasarnya harus saling respect Dan Ya saya Gak Saya selalu berusaha mengingat Bahwa saya gak mau Kalau Apa ya Suami saya Partner hidup saya Itu kemudian merasa Saya ketumnya juga Gitu kan Jadi jangan sampai Saya sih harus selalu Mengingatkan diri Mengingatkan diri Kalau sama anak-anak Ya begitu sampai rumah Ya handphone Simpen dulu deh Karena kerjaan gak pernah ada habisnya Agak canggung gak Ketika jadi ketum Dulu kan masih Wartawan Peneliti Tiba-tiba jadi ketum Lihat suami Wah saya ini kan ketua umum PSI Ketemu dengan presiden Canggung gak Suami saya kan juga orangnya asik Dia modern Dan dia Sejauh ini sih gak pernah ada komplain sama sekali ya Artinya aman lah berarti Sekarang ketua umum PSI Sekarang ketua umum PSI Tahun depan Pilpres Kalau misalkan Pak Jokowi Ini misalkan ya Kita kan bikin pengandian Boleh ya Misalkan Pak Jokowi Terpilih lagi Segala sesuatu bisa terjadi Sang ketum PSI Saya kayak tahu nih mau nanya apa Sang ketum PSI bisa Bisa bekerja di tempat yang berbeda Membantu Pak Jokowi Ada pikiran seperti itu gak? Sama sekali belum dipikirin Dan disimpen buat nanti aja deh pikirnya Pikirlah masalah sehari cukup untuk sehari aja Kalau semua masalah masa depan Kita pikirin sekarang pusing gitu Karena sudah mulai dirintis 2014 Walaupun tidak punya darah politik Sekarang PSI makin berkembang bagus Suatu saat ya kita berharap Akan muncul kader-kader pemimpin muda Yang bersih Yang punya integritas Itu mungkin doa banyak orang Untuk sis grace dan PSI Dan saya berharap Saya bisa melihat itu Menyaksikan itu terjadi dalam masa hidup saya Ada orang-orang terbaik Semua punya passion untuk masuk politik Kita lihat profesionalisme Transparansi di situ Kita juga sudah siapin infrastruktur digital Yang kita harapkan bisa mendisrap Praktek yang sekarang ini ada di Senayan Orang kerja enak banget Masuk apa enggak kita enggak tahu Produktivitasnya Kalau orang kita enggak pernah tahu Nyampe KPI atau tidak Kita enggak tahu Macam apa itu? Perusahaan memperlakukan kayak gitu Hancur perusahaannya Nah ini mengelola negara loh Tapi kualitasnya kayak gitu Nah saya ingin menyaksikan perubahan itu terjadi Dalam masa hidup saya Dan saya yakin kita bisa Sis Grace terima kasih atas kesempatan ya Thank you Makasih Pemirsa Demikian spesial interview Sampai jumpa Terima kasih atas kesempatan ya